Fufu Fafa menurut dugaan dari Sobat itu apakah itu kecerdasan netizen atau jangan-jangan memang itu ada perangkat yang sudah di pasukan-pasukan yang sudah digerakkan dalam tanda petik ya oleh Pak Prabowo yang justru membongkar ini, dugaan-dugaan, analisis. Kalau menurut saya sih memang awalnya netizen, tapi dia terus berkembang menjadi gerakan publik. Ini kan gerakan publik, karena di media resmi-media resmi ini sudah dibahas terus. Bukan hanya viral lagi di Medsos. Berarti kan ada dari tadi saya bilang tadi, Pak Prabowo juga pasti sudah main di sini dong. Dan membiarkan ini tumbuh berkembang apa yang terjadi. Karena menurut saya kalau itu sosoknya itu benar, bagian dari kekuasaan Prabowo, yaitu yang dituduhkan netizen itu namanya Gibran, itu kan keterlaluan. Kenapa? Karena penghinannya itu kan penghinan terhadap keluarga secara personal dan fisik gitu loh. Fisik, anaknya dibilang homo, misalkan gitu kemudian orang cerai-cerai. Istri-cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa. Kalau misalkan orang begitu kan standar etiknya kan sebenarnya tidak cocok untuk jadi pemimpin negara. Misalkan kayak gitu. Ini yang mungkin menurut saya akan terus digoreng oleh publik. Dan saya lihat dari Gibran sendiri belum ada respon selama ini udah diada di, ini sekitar seminggu 10 hari lah. Sekarang misalkan muncul di media dan media sosial belum ada respon. Nah kita gak tau apakah misalkan ini ada gerakan nanti untuk buzzer-bazer dikerahkan lagi, untuk membelokkan lagi isu ini. Tapi saya pikir udah berat ya. Karena ini apa namanya, deket-deket akhir masa jabatan Jokowi ini saya pikir dia udah makin tidak punya power untuk menggerakkan influencer, buzzer, dan lain-lain untuk melawan aspirasi dari rakyat ini. Itu yang kayaknya kita kepengen siapapun di ujung masa pemerintahannya, Husnul Khotima. Tapi dalam kasus ini ternyata begitu banyak tekanan yang harus dihadapi. Dan itu hampir sempurna di hampir semua anak-anaknya loh, Bus. Kesang dengan Jet, Gibran dengan ini, dengan Fufufafa ini, diduga seperti itu. Terus kemudian anaknya yang perempuan juga kaitannya tidak langsung dengan anak perempuan, tapi dengan suaminya. Suami istri itu, kalau Blok Medan itu suami istri. Oh suami istri ya? Blok Medan yang di Halmahera itu kan suami istri. Oh gitu ya? Iya dong, yang diisukan rakyat ya, dibahas itu.